Halo guys, kembali lagi channel youtube Bian Bodekit Nah, kali ini saya berada di kota Semarang Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang Saat ini saya berada di Bandung lagi nih Saat ini saya berada di kota Makassar Dan saat ini saya berada di daerah Jepara Ada di Serang Terima kasih telah menonton 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 Oke, kali ini kita masih seputar project kerumahan Nah, kali ini saya sedang melakukan pengupgradean untuk mobil Alphard Nah, saat ini kita sedang melakukan progress pembongkaran untuk di bagian headlampnya Tadi bumper sudah kita bongkar Dan mobil ini versinya versi yang SC ini Ini mobilnya sudah build up punya Teman kita melakukan perubahannya Untuk bagian memper depan saja Karena yang memper belakang itu masih sama Kalau untuk headlamp Headlamp kita ganti Lanjut kita ke belakang yuk Nah, kalau yang versi yang build up ini Yang saya sukanya ini Untuk bagian interior ini Wow, guys Sehat kan lebih mewah ya Warna hitam semua Lebih Apa ya? Lebih Premium lah Ketimbang kalau versi yang tipe G Tapi memang untuk versi yang SC ini Harga mobilnya lebih mahal Ketimbang versi yang tipe G Oke, lanjut di bagian belakang Nah, nanti ini mau saya bongkar nih Untuk bagian stop lampnya Serta di bagian garnish Maka itu teman-teman Jangan diganti channelnya Terus saksikan Pantangnya juga di channel kita Nah, saya minta dukungan juga nih Untuk di subscribe Dan di like terlebih dahulu Nah, nanti bisa dilihat Untuk hasil dari step pengerjaannya Check it out! Terima kasih telah menonton! Oke guys, saat ini kita sudah selesai ya Untuk melakukan pemasangan headlampnya terlebih dahulu Nah, ini sudah kita melakukan pengetesan Ini semua sudah fungsi dengan normal ya Untuk di bagian, apa namanya? Di bagian headlamp ini Sudah cakep nyalanya Nanti tinggal kita merakitkan di bagian bumper Nah, ini juga nanti Ini kan untuk kabel Yang di mana kabel ini Untuk di bagian bumper depan Nah, bumper depan ini Di bagian DRL Kan ada tuh Yang DRL-nya Yang keluaran modelista Nah, pokoknya ini Kabelnya itu cuma Socket by socket guys Nah, ini sudah ada colokannya Jadi tinggal kita colok Langsung kita tinggal sambungin Nah, dia akan melakukan Perkoneksi Nah, untuk selain itu juga Untuk di bagian Oh ya, ini sedang melakukan pemasangannya Di bagian Bracket bumper Karena B4 bracketnya ini kita ganti Bracketnya kita ganti Dengan tahun yang terbarunya juga Kalau teman-teman lihat Nih, kita perhatikan Yang Serupa tapi tak sama ya Karena Dia berbeda Di berbedanya di mana Di bagian Dia punya lekukan Di sini beda Makanya ini Gak bisa dipakai dengan Untuk versi bumper yang baru Makanya dia akan jadi Mentok Ini sudah Lalu Tadi kita sudah Cek ya Teman-teman lihat Untuk di bagian Speedometernya Nah, ini kan kondisi pada saat Mesin hidup ya Jadi semua juga normal Tidak ada Pemberitahuan Ada terjadi problem Ataupun error No message Nanti setelah Di bagian Depan sudah Kita pasangkan Nanti akan kita pasangin juga Di bagian Lampu belakang Nah, pokoknya Kita harus kasih Yang Terbaik lah Untuk Keteman-teman Apalagi Untuk Melakukan pemasangan Di bengkel Kita ikuti terus guys Terbaik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton